Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Iman Dibramang Gardik Kali ini saya mau membuat klepon yang beda dari biasanya Penasaran? Yuk intip cara bikinnya Bahan yang pertama, 150 gram tepung ketan Lalu ada air hangat Kemudian keju sedar Perisa pisang ambun dan juga pewarna merah rose Dalu coklat jolata Dan yang terakhir adalah garam secukupnya Sekarang langsung aja ke cara membuatnya Oke, pertama saya akan memotong coklatnya Saya akan saya potong dadu Selanjutnya, saya akan menambahkan garam secukupnya Lalu tambahkan perisa pisang ambun Sedikit aja, jangan terlalu banyak Secukupnya Yang penting aromanya sudah keluar Kemudian air hangat Nah, untuk air hangat ini Dimasukkannya sedikit demi sedikit Sampai nanti adonan kleponnya ini bisa kalis Dan mudah untuk dibentuk Oke ini Sekarang akan saya tambahkan Perwarna merah Ini saya pakai tangan aja Ini karena warnanya kurang merah Akan saya tambahkan Aduk lagi Nah, ini diambil secukupnya Sendok Dibuat lingkaran Sebelumnya sambil mendidikan air Jadi Supaya nanti cepat mengandung Jadi begitu bikin Langsung direbus Masukkan coklatnya Ini ditutup Lalu Masukkan Ulangi lagi Ambil secukupnya Berlingkaran Titikkan Parut coklatnya Di tengah Lalu dibungkus Terus Dibuat bulatan Seperti ini Sudah Masukkan lagi Untuk platingnya Ini saya akan Parut Keju Oke, ini tandanya Kalau sudah matang adalah Mengambang Seperti ini Ini bisa Diambil Yang sudah mengambang Ini langsung ditaruh di Piringnya Yang ada Parutan keju Oke, ini dia keloponya Sudah jadi Dan saya mau lihat Seperti apa isinya Ini akan saya coba Iris Untuk melihat Wah Coklatnya Benar-benar Lumar ya Teman-teman Oke Jadi ini adalah Klepon Dengan isian Coklat Yang lumar Ditambah Ditambah dengan Terima kasih Terima kasih